Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel saya di Rears Gitar TV Di video kali ini saya akan Review salah satu gitar import Gitar import Dari negara Gitar import Cina Yaitu Deviser Nah ini deviser guys Deviser Para subscriber Para viewer Para facebooker dimanapun anda berada Apakah sudah mengetahui Gitar ini ya Mungkin beberapa pedagang Para pengguna Sudah pernah nyobain Deviser Nah di video kali ini saya akan Review Kupas Kupas bawangnya dikupas Kupas masak Kupas bawangnya dikupas Ini membahas Membahas Review Spesifikasi Kayu sebagainya Dan seterusnya Dan seterusnya Ini apa Ini Repet Tuner Untuk deviser ini Anu ya Dia itu Masih belum preamp Masih belum preamp Nah ini tampilannya Gloss Putih-putih Bukan putih sih Apa yang namanya Krem Warna ini krem Terus Nah ini untuk speknya Speknya ini Saya Bacakan ya Spesifikasinya Gitar ini Untuk top Top body Spruce Top spruce Back and side Belakang dan samping Kayuna ini Memakai Katalpa Untuk bridge Rosewood Bridge Rosewood Neck Mahogany Necknya pakai Mahogany Yes Mahogany Ini saya bacakan Untuk fingerboard Rosewood Nah untuk kelebihan Ini Fred Bote Fred Bote Ini kembang-kembang Bermekaran Kembang-kembang Suka yang Kembang-kembang Cocok Yang nyari Yang Fred Bote Motif Kembang-kembang Begitu Gak usah Lama-lama Langsung Dikenjreng Suara Ini Fales Bro Si Anak Tak Setem Ini Tak Benar Belum Persiapan Dikenjreng Oke Tidak Masalah Yang penting Kita Review Review Jujur Gak Terlalu Banyak Aplikasi Bro Ini Model Dikenjreng Cuma Mic Mic Cardio Itu Mic Para Youtuber Youtuber Pakai Ini Review Suara Suara Kurang Tenggis Kelihatan Korang Kurang Tinggi Kunci GC GC Tengg Bro Jadi Jangan Berharap Kunci Komplet Semua Ini Review Biasa Sederhana Bukan Profesional Handal Yang penting Bukan Kunci G Suara Ini Rungok No Berdua Gitu Oke guys Berpinatura Dan Produk Ini Ya guys Depisat L710 Dilengkapi Dengan Dilengkapi Ada Ini Loh Fredbot Kembang Bermekaran Berbunga Bunga Di pagi Hari Sebenarnya Dikembalikan Selera Para konsumen Dimanapun Anda Beradanya Karena Sulit Ya Nebak Jadi Konsumen Ini Minta Gimana 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 Gak Gisau Nebak Karena Banyak Yang Gak Terlalu Suka Model Gini Ada Yang Suka Model Mungil Mungil Gini Ada Yang Jumbo Suka Jumbo Dreadnought Dan Juga Kembalikan Ke Kebutuhan Pemirsa Kebutuhan Anda Itu Untuk Apa Dulu Yang Misalnya Buat Ngamen Di Cafe Atau Genjeng Di Rumah Ya Minimal Kalau Buat Mengamen Di Cafe Di Panggung Ya Pakai Yang Satu Juta Ke Atas Kurang Isin Di Sini Standar Panggung Tapi Tergantung Budget Pemirsa Juga Kalau Pakai Satu Juta An Cukup Ya Monggo Dan Karakter Gitar Karakter Gitar Itu Mungkin Setiap Orang Punya Selera Masing-masing Ada Yang Suka Suara Garing Suara Ulem Ulem Kayak Panganan Garing Renyah Kerupo Kalau Ini Aku Menilai Suara Anggling Bahasa Jone Anggling Ulem Ngebas Basnya Mantep Mis Gitu Aja Gias Sekian Terima Kasih Mohon Maaf Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Anda Mohon Maaf Ini Tuduk Profesional Bakul Gitar Duduk Youtuber Dodolan Jadi Selain Editan Mongol Tonton Terserah Yang Penting Aku Review Jujur Tidak Ada Aplikasi Tangan Kosong Cuma Pick Tidak Ada Apa Soundcut Soundcut Tidak Ada Mungkin Nanti Dipasang Preamp Nanti Nanti Nilai Plus Oke Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Lantikan Video Dan Review Produk Saya Selanjutnya Sampai Jumpa Terima Kasih Sampai